Selesai menjadi viral dan menuai sorotan publik, pembekuan terhadap Bemfisip Universitas Erlangga, Surabaya akhirnya dicabut. Sebelumnya, pembekuan tersebut dilakukan pada Jumat 25 Oktober lalu, selesai Bemfisip Unir memasang karangan bunga berisi satir terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Pemikraga. Foto karangan bunga berisi ucapan satir ini kemudian menjadi viral di media sosial. Adapun, pemasangan karangan bunga ini dilakukan oleh Bemfisip Unir pada selasa pekan lalu. Buntut viralnya karangan bunga ucapan satir ini, pihak Komisi Etik Fakultas kemudian melakukan pemanggilan untuk klarifikasi. Kemudian pada Senin 28 Oktober, pihak Bemfisip Unir melakukan pertemuan dengan Dekan Fisip Unir Prof. Bagong Suyanto. Lalu bagaimana dengan hasil pertemuan ini? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Rian.co, ada Sulvi Sofiana di Surabaya. Halo, selamat siang, Sulvi. Selamat siang, rekan Siska di studio. Sulvi, bisa dijelaskan apa hasil pertemuan dari pihak Bemfisip Unir dan juga Dekanan sehingga pembukuan ini dicaput? Ya, pagi tadi baru saja berlangsung pertemuan terbatas antara Dekan Fisip Unir dan jajarannya bersama pengurus Bemfisip Unir. Kemudian Wakil Presiden Bemfisip Unir dan juga Menteri untuk bidang kajian politik dan strategis. Nah, dalam pertemuan sekitar satu jam ini, mulai dari jam 8 hingga jam 9, kemudian diputuskan bahwa pembukuan Bemfisip ini dicabut. Pembukuan ini dicabut lantaran sudah terjalin kesepakatan antara Dekan dan juga pengurus Bemfisip untuk menggunakan bahasa atau diksi yang sopan dan akademisi tanpa menggunakan sarkasme dan juga satir saat memberikan kritik pada politik pemerintah. Nah, dalam hal ini juga Dekan menekankan bahwa pembekuan ini dilakukan pada pengurus, pengurus Bemfisip Unir bukan pada lembaganya dalam hal ini yaitu Presbem, Wakil dan juga Menteri dalam yang bertanggung jawab atas pembuatan karangan bunga tersebut. Nah, sementara itu dari Presiden Bemfisip sendiri mengungkapkan menerima kesepakatan tersebut, tapi tetap akan melakukan kajian-kajian lebih lanjut terkait apa sih yang terjadi dalam politik dan pemerintahan saat ini. Demikian. Baik, lalu bagaimana tanggapan dari pihak Dekanat dengan adanya karangan bunga satir ini? Oke, jadi Dekanat sendiri sebetulnya ingin segera memberikan bagaimana sih timbal balik dan respon terkait karangan bunga ini. Namun karena putusan pembekuan ini diberikan saat akhir pekan yaitu pada Jumat, sehingga pihak Dekanat dan juga Bemfisip belum bisa bertemu secara langsung, sehingga pertemuan baru bisa dilaksanakan saat sudah viral yaitu pada Senin ini. Pertemuan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada pembuatan karangan bunga ini. Baik, lalu setelah tadi ada pertemuan, apa saja yang disampaikan kepada Pak Amak Media dari Bemfisip Undar ini? Oke, untuk Bemfisip sendiri, kedepannya masih akan melakukan kajian-kajian terkait kebijakan pemerintah dan juga politik yang sedang berlangsung, khususnya dalam hal ini mereka akan tetap mengkaji terkait pelanggaran HAM yang selama ini dan sudah terjadi di Indonesia. Namun untuk penyampaian kritik ini, mereka akan mengungkapkan bahwa kajian-kajian tersebut akan dikaji lebih lanjut, apakah menggunakan diksi yang kasar atau sesuai dengan marwah fisip. Demikian. Baik, terima kasih Rekan Sofi Sofian yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat petugas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah bertemu, sudah berbicara dari hati ke hati. Jadi intinya, detik ini juga, Dekanat akan mencabut SK Pembekuan Kepengurusan Krim Fisi Gunai. Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Mbak Dufa dan teman-teman, bahwa konsen kami, kami tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Jadi kami sepakat untuk memilih menggunakan diksi yang sesuai dengan kultur akademik. Nah, kami paham apa yang disuarakan oleh Bank Fisip ya, itu menjadi hak Bank Fisip untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Tapi saya sebagai Dekan dan Dekanat memastikan kepada Bank untuk tidak lupa kami... Ya teman-teman, pers kalian dan juga teman-teman seluruh Fisip, hari ini SK Pembekuan Bank Fisip akan ditarik oleh Prof Bagong. Dan kami sudah berbicara tadi bahwasannya Bank Fisip akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik. Dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah, apa namanya, bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis dan itu memang di bawah BEM Fisip seperti itu teman-teman. Dan kami rasa ini juga berkat dukungan dari teman-teman semua, BEM Seunair, kemudian Hima, kemudian BSO, kemudian BEM Fisip Surabaya, BEM Fisip Seindonesia yang terus mengelorakan solidaritas, menguatkan bahwasannya teman-teman BEM Fisip harus tegak, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademik. Ya teman-teman pers sekalian dan juga teman-teman seluruh Fisip hari ini Demikian informasi dalam Berge News kali ini, saya Siska Mawaski, pamit sampai jumpa.